Di Indonesia, seorang pria asal Perancis kerap merekam dirinya saat melakukan aksi ski ekstrim, melewati berbagai lintasan berbahaya. Bahkan, ia pun merekam aksinya saat meluncur dengan papan skinya melompati sebuah helikopter dengan baling-baling yang masih berputar. Seperti apa aksinya? Berikut cuplikannya. Berbagai televisi di sejumlah negara memberitakan aparat keamanan melakukan pencarian besar-besaran atas seorang pria yang melakukan aksi ekstrim dan berbahaya. Dari rekaman gambar, pria yang tengah diburu ini kedapatan tengah berski di suatu tempat yang tidak diketahui. Aksi-aksi ekstrim pun dilakukan pria misterius ini. Mulai dari berputar dan meluncur menembus lorong dan melewati danau es, hingga menembus sebuah mobil, dan melompati rombongan pesepeda. Tidak itu saja, ia bahkan melompati sebuah helikopter dengan baling-baling yang masih berputar. Adalah kandid Tovek, peski profesional asal Perancis, merekam aksinya bermain ski ekstrim. Menggunakan kamera yang dipasang di tubuhnya, Tovek ingin penonton merasakan sensasi bermain ski ekstrim dari sudut pandangnya. Hasilnya, aksi berbahaya ini telah ditonton oleh lebih dari 1 juta viewers di YouTube. Tovek pun menutup aksinya, meluncur dengan papan ski di atas danau, bergelantungan dengan tali, dan pergi dengan helikopter. Ya, dan pemirsa, demikian informasi olahraga yang kami rangkum dalam Redaksi Sport pada hari ini. Sekarang kita kembali ke Rolanda Juga Melisa dan Pastinya Salam, Redaksi Sport. Ya, terima kasih.